Halo warga ponsel sekalian, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya kepikiran untuk membuat konten yang membahas tentang penggantian layar HP yang terkena burn-in. Burn-in merupakan kerusakan pada bagian piksel layar AMOLED, yang dimulai dari satu titik dan kemudian nantinya akan menyebar sewaktu-waktu. Dan dalam proses penyebarannya, akan terjadi perubahan warna yang signifikan pada layar. Dimulai dari warna ungu, kemudian membiru, lalu menghitam, hingga menutupi seluruh bagian layar HP. Nah, dan pada saat inilah, opsi terbaik yang dapat kita ambil adalah melakukan penggantian layar pada HP kita. Nah, jika Anda ingin bermain aman dengan membeli HP baru misalnya, ini sih boleh-boleh aja, cuman harganya sedikit lebih mahal. Nah, perlu diingat kembali bahwasannya dalam opsi memilih penggantian layar ini kita dikasih dua pilihan, kawan-kawan. Mau pilih layar yang ORI atau yang bukan ORI? Nah, untuk layar yang ORI sendiri, kita bisa mendapatkannya hanya di service center, sesuai dengan merek HP kita. Nah, jika seandainya kita memilih layar yang bukan ORI atau LCD, kita bisa mendapatkannya di konter-konter dengan harga yang lebih murah, kawan-kawan. Perkenalkan, ini adalah Vivo V15 Pro, HP yang menjadi cikal bakal lahirnya channel ini. Nah, jadi Vivo V15 Pro ini sempat beristirahat di dalam lima hari selama beberapa bulan karena terkena burn-in AMOLED. Kenapa gue biarin sampai berbulan-bulan lamanya? Ya, alasan utamanya ada pada masalah biaya, kawan-kawan. Dan ini nih yang sering dipertanyakan oleh kebanyakan orang, apakah HP yang terkena burn-in harus cepat-cepat dilakukan perbaikan atau tidak? Jadi, untuk jawabannya sendiri, HP yang terkena burn-in AMOLED ini walaupun dibiarkan beberapa bulan, ia akan aman-aman saja. Dengan catatan, disimpan di dalam suhu yang stabil dan dalam keadaan tertutup. Kenapa harus tertutup? Ya, untuk menghindari aktivitas organisme perusak ponsel. Dan karena ada sedikit rezeki, HP-nya bisa diperbaiki kembali, atau dilakukan penggantian layar. Nah, saya ulang kembali, terdapat 2 opsi yang dapat dipilih di sini, mau ganti layar yang ORI atau yang bukan ORI. Jadi, untuk layar yang ORI ini berupa layar AMOLED asli yang hanya bisa didapatkan di service center sesuai dengan merek HP. Dan untuk opsi yang kedua, yaitu mengganti layar yang bukan ORI. Jadi, untuk layar yang bukan ORI ini, tipenya adalah LCD. Apa yang membedakan layar AMOLED ORI dan LCD ini? Yang pertama, mengacu pada kualitas gambar yang dihasilkan pada layar. Di mana layar AMOLED, gambar yang dihasilkan jauh lebih tajam dibandingkan dengan layar LCD. Yang kedua, ada pada masalah kekuatan, di mana layar AMOLED jauh lebih kuat dibandingkan dengan layar LCD. Dan yang ketiga, harga layar LCD jauh lebih murah dibandingkan dengan layar AMOLED. Dan yang terpenting dan harus diingat, bahwasannya layar AMOLED yang ORI ini hanya tersedia di service center sesuai dengan merek HP yang digunakan. Atau, dari copotan langsung layar HP sejenis. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi, gue lebih memilih untuk mengganti layar LCD. Yap, tentu saja karena harganya yang lebih terjangkau. Dengan kualitas layar yang layak pakai, cuman, sekali layarnya jatuh, ia akan mudah pecah kawan-kawan. Jadi, dibutuhkan kehatian-kehatian dalam menggunakan HP ini. Ya, opsi ini menurut saya sangatlah tepat, karena jika melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, layar HP saya yang lama, yaitu Super AMOLED, walaupun tidak mengalami kerusakan fisik sedikit pun, seperti pecah, dan pada akhirnya kena juga burn-in kawan-kawan. Nah, sedangkan layar LCD ini aman dari burn-in. Sebagai contoh, HP Samsung J2 Prime ini masih aman sampai sekarang kawan-kawan.